Intro Hingga hari terakhir jadwal pendaftaran pada penerimaan peserta didik baru untuk sekolah menengah pertama di kota Batam, Kepulauan Riau yang menggunakan sistem tunjukkan pada sekolah yang berstatus sekolah standar nasional tampak masih banyak orang tua calon siswa yang mendaftarkan anaknya. Khusus untuk SMP negeri yang melaksanakan PPDB dengan sistem rujukan, pendaftaran telah dibuka selama 3 hari sejak tanggal 26 hingga 28 Juni 2018. Berbeda dengan SMP negeri lainnya di kota Batam yang menggunakan sistem jonasi, untuk sekolah di kota Batam yang melaksanakan PPDB dengan sistem rujukan adalah SMP Negeri 3 Sekupang, SMP Negeri 6 Seipanas, dan SMP Negeri 26 Batu Aji. Di SMP Negeri 3 Sekupang, kota Batam, sekitar 400 lebih formulir yang telah diambil orang tua calon siswa baik melalui jalur umum, jalur prestasi, jalur siswa kurang mampu, dan jalur bina lingkungan. Yeri Estu Isdiantara, Ketua PPDB SMP Negeri 3 Sekupang, kota Batam, mengatakan jumlah tersebut menurun dibanding dengan PPDB tahun lalu yang mencapai 600an formulir. Nilai minimal yang bisa mendapatkan formulir di SMP Negeri 3 adalah 80 untuk USBN. Namun demikian, pihak sekolah masih bisa menerima calon siswa yang nilainya di bawah 80 melalui jalur prestasi, bina lingkungan, ataupun prestasi. Hari ini hari terakhir, dengan nilai yang minimal yang bisa mendapatkan formulir yaitu nilai 80 untuk USBN minimal, itu melalui jalur umum. Namun untuk jalur lain kita bisa menerima nilai di bawah 80 dengan persyaratan tertentu, contohnya kalau prestasi, itu menggunakan sertifikat prestasi baik akademik maupun non-akademik minimal tingkat kota Batam. Kemudian untuk jalur kurang mampu, siswa kurang mampu itu dengan menyertakan fotokopi kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera maupun kartu penjaminan sosial dan disertai dengan menunjukkan aslinya. Kemudian untuk jalur siswa bina lingkungan, Pak, itu yang berada di sekitar lingkungan SMP3, khususnya keinginan sungai harapan. Dan untuk satu lagi, untuk jalur luar kota, itu dengan syarat nilai 85 minimal dan sudah melakukan perapendaftaran di dinas peningkat. Sementara, daya tampung siswa baru SMP Negeri 3 tahun ini adalah sebanyak 320 siswa yang dibagi dalam 10 ruang kelas. Menurutnya jumlah pendaftar pada PPDB tahun ini disebabkan oleh nilai ujian sekolah berstandar nasional di kota Batam yang menurun pada tahun ini. Sehingga, pendaftar pada PPDB di sekolah yang menggunakan sistem rujukan diperkirakan banyak yang tidak mencukupi syarat nilai minimal yang ditentukan. Setelah selesainya pendaftaran ini, maka esok harinya akan dilaksanakan tes bagi calon siswa yang sudah mengembalikan formulir PPDB. Dari Batam ke Pulau Wanteau, Andri Sofian, Tri Bata TV, Salam Tri Bata! Yang kedua, siapa? Ya, kalau pengertian dari Pak Inna. Andri ya, dibikin andri. Andri ya, andri ya.